Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai Rahasia Weton Selasapon menurut Primbon Jawa. Dalam Primbon Jawa, Weton Selasapon memiliki jumlah neptu 10, yang terdiri dari hari Selasa yang bernilai 3 dan pasaran pon bernilai 7. Dengan jumlah neptu 10 itu, Weton Selasapon memiliki watak dan jalan hidup yang meliputi karir, asmara, rejeki, dan puncak keberuntungan yang sangat unik. Berdasarkan kitab Primbon Jawa, Weton Selasapon memiliki watak seperti sanggar waringin, yang berarti hatinya sangat teduh dan suka menolong orang yang lemah atau kesusahan. Weton Selasapon juga dikenal memiliki watak yang jujur, berbudiluhur, berwibawa, dan tidak mau mengambil hak atau milik orang lain. Selain itu, Weton Selasapon juga memiliki watak buruk atau kelemahan yang diantaranya, yaitu mereka cenderung tertutup, ceroboh, mudah berbohong, gampang tersulut emosi, dan jahil terhadap orang terdekatnya. Menurut Primbon Jawa, Weton Selasapon lebih suka mengambil arus atau jalan yang berbeda dari Weton-Weton lainnya. Oleh karena itu, Weton Selasapon dianggap sebagai orang yang suka membantah, sehingga seringkali menimbulkan selisih pendapat dan perdebatan yang panjang apabila dirinya merasa benar, dan tidak salah. Weton Selasapon cenderung sangat berani dan mempertahankan egonya, serta teguh terhadap pendirian dan sudut pandang yang dimilikinya. Namun, kebanyakan pendapat dari Weton Selasapon cenderung benar, serta mudah diterima oleh orang lain, karena memiliki dasar yang kuat dan jelas. Dan kemudian selanjutnya, mengenai rejeki dari Weton Selasapon ini. Selasapon yang jumlah neptunya 10 ini bukan termasuk jumlah neptu terendah ataupun neptu tertinggi. Namun, dari jumlah neptunya tersebut, dapat menjadikan Weton Selasapon memperoleh banyak rejeki dan tarap hidup keluarganya akan mengalami peningkatan. Itu semua dapat mereka peroleh apabila jumlah neptu Weton ayah atau kakaknya lebih rendah dibanding dengan jumlah neptu Weton 10. Namun, apabila jumlah neptu Weton Selasapon lebih rendah dibanding dengan jumlah neptu Weton ayah atau kakaknya, maka tarap hidup atau kondisi preekonomian keluarganya akan mengalami banyak cobaan dan kesulitan dalam mendapatkan rejeki. Dan jumlah neptu Weton yang kurang dari neptu Weton 10 terdapat pada Weton Selasa Wagi, Weton Senen Wagi, Selasa Legi, Senen Legi, dan Minggu Wagi. Kemudian selanjutnya, mengenai karir atau pekerjaan yang cocok untuk Weton Selasapon. Mereka diprediksi oleh para leluhur Jawa akan berpotensi menjadi seorang pedagang atau wirausahawan yang besar dan sukses. Apabila mereka membuka usaha atau bisnis, karena pada dasarnya Weton Selasapon memiliki watak buruk, yaitu suka membantah dan tidak suka berada di bawah kendali atau perintah orang lain. Hal itulah yang sejalan dengan watak baik dari Weton Selasapon, yang dianggap pandai berkomunikasi berwawasan luas, selalu semangat serta pantang menyerah, sehingga dari kedua watak yang berlawanan tersebut, mampu mengiringi perjalanan hidup Weton Selasapon untuk mencapai keberhasilan karirnya. Berbicara terkait hubungan asmara, Weton Selasapon akan sangat cocok bila berjodoh atau bersanding dengan seorang yang memiliki jumlah neptu Weton 9 atau 14. Apabila Weton Selasapon bersanding atau menikah dengan salah satu dari neptu Weton tersebut, maka diramalkan bahwa kehidupan rumah tangganya akan bahagia, sejahtera, dan makmur hingga akhir hayat. Weton Selasapon juga memiliki keistimewaan lain, yaitu menyangkut perjalanan hidup serta puncak keberuntungan. Berdasarkan kitab Rimbon Jawa kuno, perjalanan hidup Weton Selasapon pada usia 7 hingga 12 tahun, mereka kerap mengalami kesusahan ekonomi, sehingga menjadikan kehidupannya kurang bahagia. Dan selanjutnya, pada usia 13 hingga 18 tahun, perjalanan hidup Weton Selasapon akan mengalami peningkatan, dan pada rentang usia tersebut dipenuhi dengan kebahagiaan serta kesenangan. Lalu kemudian pada usia 19 sampai 30 tahun, perjalanan hidup Weton Selasapon ekonominya akan mengalami penurunan. Bahkan, penghasilan atau rezeki yang diperoleh cenderung sedikit. Sehingga, sangatlah disarankan bagi mereka pada usia 19 hingga 30 tahun tersebut, agar pintar-pintar dalam mengelola keuangan, terutama menahan keinginan yang hanya untuk mencari kesenangan semata. Kemudian memasuki usia 31 sampai 36 tahun, sedikit demi sedikit perjalanan hidup Weton Selasapon cukup membaik, dan mulai berjalan terarah dalam mencapai puncak keberuntungan. Namun, pada usia 37 hingga 48 tahun, Weton Selasapon justru mendapatkan nilai 0, yang berarti bahwa kehidupannya sangat buruk, dan mengalami banyak kesulitan ekonomi. Bahkan, muncul berbagai penyakit dari segi jasmani. Perjalanan hidup Weton Selasapon memang akan terasa sulit, dan banyak menemukan rintangan, serta hidup prihatin. Tetapi, itu semua tidak berlangsung lama, sebab pada usia 49 hingga 60 tahun, Weton Selasapon akan mendapatkan puncak keberuntungan dalam perjalanan hidupnya. Dalam usia tersebut, Weton Selasapon akan merasakan hasil dari kerja kerasnya, yaitu mendapatkan rezeki yang berlimpah, serta kesehatan tubuh yang baik. Weton Selasapon juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Weton-Weton lainnya, yaitu mereka mudah merasa iba terhadap kesusahan orang lain. Mempunyai daya ingat yang kuat, tangguh dalam melakukan apapun, dan juga sangat cerdas. Namun, bisa saja, hal yang telah kami ulas tersebut, dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Semua kembali pada kepercayaan kita masing-masing. Kita sebagai manusia, hanyalah bisa berdoa dan berusaha. Karena, yang sebenarnya terjadi, akan kembali pada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah tadi sedikit ulasan tentang Weton Selasapon, menurut Primbon Jawa, yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan juga tak lupa kami doakan, agar kita semua, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta limpahan rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jarobel Alamin. Terima kasih.